Hai Youtubers, saat ini Sungai Are di kota Bern Swiss sedang rame dibicarakan oleh orang Indonesia karena menjadi lokasi meninggalnya Emeril Kan Mumtaz, putra gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil. Sungai Are sendiri merupakan sungai terpanjang di Swiss dan menjadi salah satu sungai berbahaya di dunia. Namun tidak hanya Sungai Are yang diketahui sangat berbahaya, ada beberapa sungai di dunia yang lebih berbahaya dari sungai di Swiss tersebut. Dan berikut daftar sungai paling berbahaya sekaligus paling mengerikan di dunia. Sungai Wharf Salah satu sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia adalah Sungai Wharf yang berada di Yorkshire, Inggris, dan mempunyai reputasi sebagai sungai paling berbahaya karena apapun yang jatuh ke dalamnya bisa langsung hilang. Diketahui bahwa bagian sungai yang paling terkenal sangat kecil hanya enam kaki dan terletak di antara Menara Barden dan Biara Bolton. Celah sempit ini memungkinkan sungai untuk mendapatkan kecepatan arus yang luar biasa. Selain itu, lebar visual yang terdapat pada celah tersebut adalah sebuah ilusi. Tepinya mengarah ke serangkaian terowongan di mana sisa air sungai mengalir. Ada banyak cerita yang direkam oleh penduduk setempat tentang sungai tersebut. Salah satunya adalah kejadian terbaru pada tahun 2011 lalu. Ketika seorang pria, wanita, dan anak kecil tersedot ke bawah tepi sungai berbahaya ke dalam terowongan ini dan tidak pernah terlihat lagi. Sungai Nil Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah Sungai Nil. Diketahui bahwa Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia dan airnya mengalir melalui sebelas negara dan mengalir ke Laut Mediterania. Sepanjang sejarah, Sungai Nil sangat penting bagi peradaban di seluruh Afrika. Tetapi juga menghadirkan banyak ancaman yang sangat mematikan. Hal ini termasuk buaya yang terdapat di sungai tersebut yang dikatakan telah membunuh sekitar 200 orang per tahun. Selain itu, ada kuda Nil yang telah diketahui menyerang perahu, ular berbisa seperti Black Mamba dan Kobra Mesir, serta nyamuk yang ada di sungai tersebut. Yang terakhir adalah salah satu fitur Sungai Nil yang paling berbahaya karena kemampuannya membawa penyakit. Diketahui bahwa sungai ini bertanggung jawab atas 500 juta orang yang jatuh sakit setiap tahun dan ratusan ribu meninggal karena malaria dan virus West Nile. Sungai Kongo Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah Sungai Kongo yang berada di wilayah Afrika. Sungai Kongo sendiri adalah bagian dari sistem sungai terpanjang ke-9 yang ada di dunia. Ini adalah salah satu sungai terpanjang kedua di Afrika dan sebelumnya dikenal sebagai Sungai Zaire. Selain itu, sungai ini juga merupakan sungai terdalam di dunia dengan mencapai kedalaman sekitar 220 meter. Bahkan saking dalamnya, sungai ini sampai bisa ditembus oleh cahaya matahari. Sungai Kongo adalah sarana transportasi yang sangat populer di Afrika dan dengan semakin banyak orang yang mencoba navigasinya, semakin banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Diketahui bahwa bagian atas sungai sangat berbahaya karena dipenuhi dengan jeram dan anak sungai, sedangkan bagian bawah berisi ngarai dan air terjun, bahaya yang jelas bagi siapa saja yang melewatinya. Sungai Sanai Timpisca Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah Sungai Sanai Timpisca, yaitu sebuah sungai misterius yang ada di hutan Amazon. Di hutan Amazon bagian Peru, ada sebuah mitologi yang terkenal di kalangan masyarakat lokal. Menurut cerita legenda masyarakat Peru, ada sebuah sungai yang airnya sangat panas. Begitu panasnya, air yang mendidih bisa langsung menyebabkan kematian orang yang masuk ke dalamnya. Selain itu, legenda tersebut juga mengisahkan bahwa pada saman pendudukan bangsa Spanyol di Peru, para penjajah menjajah ke dalam hutan-hutan Amazon untuk mencari emas. Beberapa orang yang kembali dari penjelajahan tersebut menceritakan kisah tentang air yang beracun, ular yang bisa memangsa manusia, dan air sungai yang mendidih. Diketahui bahwa air yang ada pada sungai mendidih ini diduga memiliki panas sampai 98 derajat Celcius. Yang lebih menakjubkan, ukuran perairan tersebut bukan seperti mata air panas pada umumnya. Namun, ini adalah sungai yang ukuran lebarnya mencapai 25 meter, kedalaman 6 meter, dengan panjangnya sekitar 6,24 kilometer. Ditambah lagi sumber panas dari sungai tersebut bukanlah berasal dari gunung vulkanik, karena jarak gunung vulkanik terdekat adalah 700 kilometer. Udara panas di sekitar sungai juga bisa terhirup dan terasa sampai ke paru-paru. Namun, saat hujan turun, air di sungai ini sedikit mendingin dan banyak orang berenang di sana. Sungai Parana Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah Sungai Parana, yang juga tergolong sebagai sungai menyeramkan di benua Amerika Selatan. Diketahui bahwa sungai yang mengalir dari wilayah Brazil Paraguay hingga Argentina ini memiliki panjang 4.880 kilometer dengan kedalaman sekitar 170 meter. Selain itu, sungai ini juga memiliki hewan-hewan predator yang sangat mematikan, mulai dari buaya hingga ikan-ikan seperti piranha. Meskipun demikian, sungai ini juga dikabarkan memiliki ancaman lain yang sangat mematikan, yakni perairannya yang dialir oleh air yang sangat banyak, sehingga bisa mengakibatkan banjir yang sangat parah. Oleh karena itu, para turis lokal dan mancanegara disebut tidak ingin berwisata di Sungai Parana, karena arus di sungai ini disebut tidak bisa tertebak hingga sangat membahayakan nyawa. Sungai Yangse Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah Sungai Yangse. Diketahui bahwa Cina juga memiliki sungai paling menyeramkan di dunia, yakni Sungai Yangse, yang berada di Provinsi Hubei dan memiliki panjang sekitar 6.300 kilometer dengan kedalaman sekitar 200 meter. Selain itu, lembah pada sungai ini juga cukup luas, yakni sekitar 10 kilometer. Berbeda dengan sungai-sungai pada umumnya, Sungai Yangse disebut berbahaya karena diketahui sangat beracun. Menurut berbagai sumber, sungai ini dikabarkan telah terkontaminasi oleh limbah industri, sehingga berdampak bagi penduduk sekitarnya. Tidak hanya itu akibat pencemaran tersebut, telah banyak orang dilaporkan tewas akibat uap racun di sungai tersebut. Oleh karena itu, hampir tidak ada turis asing atau lokal yang berani berwisata di sungai tersebut, kecuali petugas atau polisi hingga pihak berwenang. Sungai ini bersumber dari daratan tinggi Tibet dan bermuara di Laut Cina Timur, dan melintasi serta berfungsi sebagai perbatasan antara 10 provinsi. Lebih dari 3 perempat aliran sungai melintasi pegunungan yang ada di sekitarnya. Selain itu, sungai Yangse ini juga memiliki 8 anak sungai utama. Sungai Rio Tinto Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah sungai Rio Tinto yang berlokasi di Spanyol. Jangan terkejut, sebab tidak ada air jernih yang dapat mengalir di sungai satu ini. Sungai dengan warna merah darah ini mengalir melalui tambang emas, perak, dan tembaga yang membuatnya memiliki jumlah kandungan logam sangat tinggi. Hal inilah yang membuat sungai Rio Tinto sangat berbahaya, apalagi untuk dikonsumsi. Memiliki jumlah asam mencapai 1,8 pH, cairan di sungai ini siap melebur organisme apapun dengan sangat mudah. Meski kondisi airnya mampu menarik mundur wisatawan yang akan berkunjung, keadaan air pada sungai ini telah membawa para ilmuwan untuk datang. Sungai ini mempertahankan warnanya dengan aliran air sepanjang 50 km. Setelah jarak 50 km, kimiawi yang membuat sungai Rio Tinto begitu unik tampaknya perlahan-lahan menurun. Kimia sungai mulai berubah secara signifikan mengikuti kota Niebla karena Rio Tinto menyatu dengan aliran lain yang terhubung ke samudera Atlantik. Diketahui bahwa sungai ini panjangnya sekitar 100 km dan terletak di dalam sabuk pirit Iberia. Sungai Amazon Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah sungai Amazon yang berlokasi di wilayah Amerika Selatan. Tidak mengherankan jika sungai Amazon masuk dalam daftar sungai paling berbahaya di dunia. Diketahui bahwa sungai ini dianggap sebagai sungai terbesar kedua di dunia setelah sungai Nil. Tetapi jika dihitung volumenya, sungai ini juga yang terbesar. Sungai Amazon diketahui penuh dengan bahaya yang sangat mematikan seperti hiu banteng, anakonda, dan buaya kaiman hitam. Buaya kaiman hitam sendiri bisa tumbuh hingga 16 kaki dan tidak memiliki predator di dalamnya. Ancaman lainnya termasuk lintah, piranha yang memiliki gigi setajam silet, dan ular berbisa terpanjang di belahan bumi barat, yakni ular beludak bus master pit. Selain itu, ada juga belut listrik yang diketahui dapat mengeluarkan listrik mencapai 600 volt yang bisa membunuh siapapun dalam waktu sekejap. Selain itu, ada juga boat fly atau laba-laba pengembara berhasil yang dapat membunuh manusia dalam waktu 25 menit tanpa perawatan. Sungai Sambesi Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah sungai Sambesi yang sungai terpanjang keempat di Afrika dan termasuk sungai yang paling berbahaya di dunia. Diketahui bahwa sungai Sambesi terhubung langsung dengan beberapa air terjun seperti air terjun Victoria, Kafuma, dan Ngoñe. Air terjun ini hanyalah salah satu alasan mengapa sungai Sambesi dianggap sangat berbahaya. Alasan lainnya adalah karena sungai Sambesi menyembunyikan batu-batu besar dan parit di dasarnya. Sungai sepanjang 2.574 km ini berhulu di Sambia dan mengaliri negara-negara seperti Namibia, Boswana, Sambia, dan Simbabwe, lalu ke Mosambik, sampai akhirnya bermuara ke Samudera Hindia. Diketahui bahwa sungai Sambesi memiliki hingga 23 jeram dan hampir setengah dari jeram yang ada berada di level kesulitan tingkat 5. Selain itu, di sini juga ada tingkat jeram dengan kesulitan ke-6, namun tidak dapat diarungi karena terlalu berbahaya. Sungai Orinoco Sungai paling berbahaya dan mengerikan di dunia selanjutnya adalah Sungai Orinoco. Sungai Orinoco sendiri merupakan salah satu sungai besar di wilayah Amerika Selatan dengan panjang mencapai 2,2 km. Sungai tersebut mengalir melewati Kolombia dan Venezuela dan aliran air pada sungai ini diapit oleh hutan yang lebat dan sangat subur. Sungai ini menjadi berbahaya karena mempunyai 200 anak sungai yang bisa menyesatkan siapapun jika mencoba melewatinya. Selain itu, sungai ini juga langganan membuat banjir besar terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai. Diketahui bahwa sungai ini dibuat oleh Christopher Columbus pada 1 Agustus 1498 dan digunakan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, dan sumber air bersih bagi penduduk sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!